Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat dan dicatat sama Allah sebagai amalan yang baik Dan anak-anak mendapat pahala dari Allah SWT Amin ya Rokal Mari kita tundukkan kepala sebentar Kita bertawasul bersama-sama Ila khadratin Nabi Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ashabihi, wa durriyatihi, wa ahli bayitihi l-kiram Wa ila khadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila muasasah ta'limiyati kebun sari Wa asatidina, wa talamidina, wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walab do'allin Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Setelah kita baca surat al-fatihah Mari kita baca doa mau belajar ya sayang ya Doa mau belajar Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidni ilma War zuge'ni fahma Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Doa mau belajar Sudah kita baca bersama-sama Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Solawat Nariyah Allahumma soli solatan Kamila tau wasalim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinilladhi Tanhallu bihil uqadu Watanfariju Bihil kurabu Watukadu bihil khawaiju Watunalu bihil ro'ibu Wahusnul khawatimi Wayustashqal Omamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wasuhbihi Fi kulli Lam hati Wa nafasi Wa nafasi Bi adati Kulli Ma'lumil Alhamdulillahirrohabil alamin Hari ini kita sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang kita icabah Anak-anak bisa Apa yang kita inginkan bisa diicabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya sayang ya Anak-anak menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hari ini Alhamdulillah luar biasa Aku pasti bisa Anak-anak pintar Anak-anak hebat Sekarang Anak-anak belajar di sentral persiapan Dengan Bu Fitri ya sayang ya Anak-anak Di materi sentral persiapan hari ini Kita akan belajar tentang Lingkungan rumah Rumahnya anak-anak Rumahku ya sayang ya Anak-anak di rumahnya itu Terdapat apa saja Ada ruangan tamu Kamar tidur Dapur Kamar mandi Ada halaman rumah Dan sebagainya Nah anak sekarang belajar dengan Bu Fitri Tentang rumah Dan materi yang pertama yaitu Ini anak-anak ada gambar rumah Ada gambar rumah Rumahnya anak-anak Rumahnya ini belum diwarnai Ini belum diapa-apakan Terus tugasnya anak-anak apa Sehingga rumah ini menjadi bagus Sehingga rumah ini menjadi sempurna Tugasnya anak-anak yang pertama yaitu Menebali dulu Kentengnya ini kan garis putus-putus Sama anak-anak ditebeli dulu ya sayang ya Biar menjadi Atap rumah yang bagus Ini ditebeli Ini ditebeli Setelah ditebeli Ditebeli semuanya Ini semuanya ditebeli ya sayang ya Ditebali semuanya Setelah semua ditebeli Ini juga jendelanya ditebali Pintunya juga ditebali Setelah garis putus-putusnya ditebali Tugas anak-anak yang kedua apa Tugas anak-anak yang kedua Yaitu mewarnai Diwarnai Sehingga rumah ini menjadi rumah yang bagus Rumah yang sempurna Rumah yang indah Ya sayang ya Diwarnai Setelah ditebali sudah Diwarnai sudah Ini anak-anak nanti Kentengnya diwarnai ya Sama Bu Fitri tadi tidak diwarnai Sekarang tugasnya anak-anak di rumah diwarnai ya sayang ya Pintunya juga diwarnai Jendela juga diwarnai Setelah semua diwarnai Tugas selanjutnya Menulis alamat rumah Anak-anak rumahnya di mana? Ditulis di bawah ini Rumahku di Kebun Sari Ini rumahnya Bu Fitri ya Di Kebun Sari Malang Ini tugas anak-anak Untuk Materi Di Tema Lingkungan rumah Yaitu Menebali Atap Menebali jendela Menebali pintu Mewarnai Juga menulis Alamat rumah Selamat mengerjakan Anak-anak Setelah tadi Belajar sama Bu Fitri Membuat rumah yang indah Yang bagus Sekarang materi selanjutnya Yaitu Menulis Huruf Vijaya Menulis huruf Vijaya Nanti sama Bu Guru Dikasih contoh Satu di buku Tulis Arab Menulis apa? Menulis Rumahku Bersih Ini ya sayang ya Menulis Rumahku Bersih Nanti sama Bu Guru Dikasih contoh Satu di buku Tulis Bahasa Arab Nanti anak-anak Melanjutkan Yang ada titiknya Nanti dilanjutkan Sayang ya Nulisnya Di samping titik Itu tugas Yang Selanjutnya Anak-anak Tadi sudah Bu Fitri Ajari Materi Yang pertama Yaitu Menebali Atap rumah Memwarnai Serta menulis Alamat rumah Dan materi Yang kedua Tadi nulis Huruf Vijaya Sekarang Kita beralih Ke materi Yang ketiga Materi Yang ketiga Yaitu Berhitung Sama Bu Fitri Mau diajari Berhitung ya Berhitung Nanti Sama Bu Fitri Mau diajari Berhitungnya Tiga Ditambah Tiga Tiga Ditambah Tiga Jarinya Diangkat Tiga Jarinya Diangkat Tiga Berapa Tiga Tambah Tiga Sayang Dihitung Yuk Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Tiga Ditambah Tiga Hasilnya Enam Ditulis Angka Enam Itu Penjumlahan Yang pertama Untuk Penjumlahan Yang kedua Yaitu Tiga Ditambah Lima Tuk Tiga Tambah Lima Berapa Tiga Ditambah Lima Ayo kita hitung Sama-sama Kita tempelkan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Tiga Ditambah Lima Hasilnya Delapan Anak-anak Tadi sudah diajari Bu Fitri Bagaimana cara Menghitung Sekarang Kita kerjakan Sama-sama Tadi Tiga Tambah Tiga Jarinya Tadi sudah Diangkat Semuanya Jadi berapa Jadi Enam Pinter Terus Tiga Tambah Lima Tadi dihitung Pakai jari Bisa Tiga Tambah Lima Berapa Tadi sudah Dihitung Delapan Pinter Nulis disini Sayang Delapan Nulisnya Di dalam kotak Sayang Jangan Sampai Melebih kotak Nulisnya Dikerangkeng Di dalam kotak Makanya Nulisnya Yang kecil Untuk Soal Berikutnya Nanti Dihitung Sendiri Di rumah Sayang Nanti Didampingi Sama Mama Belajar Dari rumah Semangat Sampai Anak Anak Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Anak Anak Hari ini Materi Sentra Persiapan Sudah Selesai Sayang Ya Bu Fitri Ingatkan Lagi Pembelajaran Hari Ini Apa Saja Pembelajaran Hari Ini Yang Pertama Yaitu Tadi Anak Anak Muwarnai Gambar Rumah Menebali Atap Menuliskan Alamat Rumah Terus Yang Kedua Menulis Suruh Fijaiya Terus Yang Ketiga Berhitung Anak Anak Tugas Sadi Nanti Kalau Sudah Selesai Difotokan Terus Dikirim Di link Pengumpulan Tugas Anak Pintar Anak Hebat Anak Soli Soli Pasti Bisa Mengumpulkannya Sebelum Pukul 12 Ya Sayang Ya Dikumpulkan Tugasnya Sebelum Pukul 12 Anak Anak Ayo Kita Belajar Disiplin Sejak Dini Ya Sayang Supaya Nanti Sampai Dewasa Kelahan Anak Bisa Menjadi Anak Yang Disiplin Terus Selamat Belajar Sayang Belajar Dari Rumah Semangat Aku Pasti Bisa Alhamdulillah Rabbil Alamin Anak Anak Untuk Materi Hari Ini Sudah Selesai Di Sentra Persiapan Semoga Ilmu Yang Didapat Anak Anak Hari Ini Manfaat Barokah Fidini Wad Dunia Wal Akhirah Anak Anak Agar Ilmunya Manfaat Mari Kita Tutup Pembelajaran Ini Dengan Membaca Surat Al-Asr Sayang Kita Tundukkan Kepala Sebentar Kita Baca Surat Al-Asr Sama Sama A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Wal Asr Inna Al-Insana Lafih Hussar Illya Al-Ladzina Amanu Wa Amilu Saliha Ati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilsober Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita Lanjutkan Dengan Doa Keluar rumah Doa Keluar rumah Bismillah Tawakaltu Ala Allah La Khawla Wa La Quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Artinya Dengan Nama Allah Aku Berserah Diri Kepadanya Dan Tiada Daya Upaya Melainkan Dengan Pertolongan Allah Amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita sudah berdoa Semoga Anak-anak Hari ini Mendapatkan Ilmu yang Barokah Dan Kelak Anak-anak Dijadikan Anak yang Sukses Dunia Dan Akhirat Amin Ya Rabbil Alamin Sampai jumpa Dengan Bu Fitri Nanti Di minggu berikutnya Di Sentra Persiapan Assalamualaikum Warahmatullahi